Musika Ligus Ngobrolin musik sekaligus Doci Sadega di Musika Ligus Rovers Apa kabar sodara Doci Sadega? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali Jadi intro gue Kalau ngomongin Doci, Rovers mungkin gak asing Bahkan dari angkatan gue yang ketika Gue tau musik lo ketika gue hijrah ke Jakarta kan Oh ada band namanya Poy Gaskin sih, 2009-2009an tuh Gue mulai dateng ke Jakarta Kemudian di radio yang dulu Tau musik-musik skena Jakarta Karena kan radio kita itu kan hasilnya bassnya Bandung kan Jadi musik yang gue dapet tuh adalah musik-musik yang diterima di Bandung Band-band lokal Bandung gitu-gitu Jadi kenalan sama band-band Jakarta ya ketika gue pindah ke Jakarta Pada saat itu Poy Gaskins, Killing Me Inside Masih ada banyak geeks-geeks yang men-support itu ya Iya banyak venue juga soalnya Banget dan Kalau ngomongin soal Poy Gaskins Gak ada band yang Apa ya Fans Dan hatersnya sama banyaknya Ya gak sih Ada party dorks Ada anti Poy Gaskins Dan pada saat itu Itu selalu jadi omongan Ya kan Anak-anak skena itu kayak Ah lu APWG Dan gue party dorks Gue sempet ngobrol juga sama Semantan salah satu manajemen lo Gue lupa siapa namanya Kayak ketika Kalau gak salah Javaro Kingland waktu itu Lo manggung dan Dan Ke jalan-jalan sendiri Mereka ketakutan karena takut ada APWG Oh bukan Javaro Kingland Javaro Kingland tuh Termasuk yang Masih aman sih Kalau gak salah salah satu acara radio Ada festival radio yang di Senayan Dan kebetulan itu Udah panggung kedua Jadi di hari itu Main dua kali Yang kedua itu Main disitu Di Senayan Terus kan udah lumayan capek Terus biasanya gak apa-apa tuh Nanggepin yang rese-rese gitu lah ya Tapi hari itu Udah capek banget Terus abis itu Di ini juga Diprovoke juga sama mereka Pas udah pulang Kayak end upnya Akhirnya berantem Jadi di depan Senayan Si APWG ini Ada kayak 30 atau 35 orang Terus Kami dua mobil Isinya 9 orang Itu yang tadi tuh Yang 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 ngencingin dari Dari seberang jalan Yaudah yuk Turun Yaudah ribut Terus itu Sembilan Sembilan sama itu Mereka udah lari-lari Ada satu yang diambil Akhirnya Dibawa ke Markas untuk diinterogasi lah ya Diinterogasi gitu Kenapa jadi APWG segala macem Terus dia pake baju APWG Dia bilang Ya Ya klasik lah Kalo ditanya kayak gitu Enggak Cuman ikuti Ini juga dikasih sama abang Gini blablabla Kenapa jadi APWG Sebenernya itu Itu lucunya gini Secara Terms Mereka Make haters gitu Karena Pada saat itu Untuk jadi fans itu Udah jadi Satu hal yang kelise Yang akhirnya jadi Jadi tacky Jadi norak gitu Gak hipster lah Udah Gue udah gak spesial lagi Yang di dalam band ini gitu Jadi akhirnya Mereka ngambil term lain Jadi haters lah gitu Terus Ya itu Lucunya sih Jadi mungkin 60% Nya itu Karena dia malu Menyebut dirinya jadi haters Akhirnya dia jadi Eh Menyebut dirinya jadi fans Akhirnya dia jadi haters Dalam tanda kutip Identitasnya gitu Tapi ya 40% nya Yang dia kelules ya Emang dia gak suka aja Tapi Eh ternyata ada Ada ininya juga nih Platformnya juga Kalau gak suka Yaudah gue ikutan kesini lagi Ya itu yang bikin Bikin Menarik juga sih Pada saat itu Cuman kalau sampai Sampai unsur Sampai ketakutan Kayaknya kita gak pernah ketakutan Kecuali waktu itu Dibenturinnya sama Salah satu klub bola Tapi diprovoke sama APWG Nah itu bener-bener ketakutan Tapi waktu Waktu APWG Face to face Atau kita jalan Di satu-satu tempat Yang emang banyak hatersnya Gak pernah takut Karena emang Mereka kan juga pengen Berekspresi aja gitu Mereka pengen Experience Ada satu konser Dimana mereka bisa Angkat-angkat jari tengah Maki-maki gitu Maki-maki Tapi dia suka Dia tau lagunya Segala macem gitu Dan mereka menikmati itu Padahal sebenarnya Dan itu kan Kadang-kadang Gue kalau telat dateng Ke satu venue tuh Gak dari backstage Gue bisa parkir di depan Terus gue masuknya Dari depan Dari penonton Dan gitu disitu Gue berhadapan sama banyak Yang pake baju APWG Yang dia akan Ngefak-fakin gue Tapi begitu Begitu berhadapan Gak ada ini gitu Gak ada Gak ada Fisikal gitu Tuhan Bo-bo-bo-bo gitu doang ya Bo-bo-bo pun enggak Mereka kayak Gak ada